Intro Hari ini udah tahap ketiga dari challenge ini Kita mau bootcamp Lokasinya gak tau sih, cuma dimension Jawa Barat Kita gak tau kemana Kita naik bis bareng-bareng Tadi si anak-anak Wisma juga udah dijemput Terus gak tau deh mau kemana hari ini Dan gak tau hari ini mau ngapain aja 5 minggu telah terlewati Setelah lama terpisah untuk mengerjakan masing-masing proyek Kini seluruh peserta kembali dikumpulkan Untuk mengikuti kegiatan team building Melalui program ini Para peserta akan dipersiapkan untuk menjadi seorang leader Lalu, apakah arti dari leadership itu sendiri? Lalu, apakah arti dari leadership itu sendiri? Leaders is basically sama seperti seorang performer pemanggung Pekerjaan mereka sama-sama menuntut orang untuk mempercayai mereka Atau membuat orang percaya sama mereka Jadi, harus ada 3 hal yang dipunyai oleh seorang leader Satu adalah cerita Story Story itu bukan cerita orang lain Ceritanya harus cerita mereka Ceritanya harus autentik Dan, belum lengkap Kalau mereka belum mempunyai performance mentality Kalau sudah punya 3 ini They have their show time Saya pikir lebih esensial untuk dipahami bahwa Leadership, kepemimpinan itu adalah kajian tentang hutan Tentang ekosistem Bagaimana sebuah ekosistem memungkinkan tumbuh kembangnya pemimpin-pemimpin Yang interdependensi dengan pemimpin-pemimpin lain Dan pada ujungnya akan memajukan semuanya bersama So, I really think leadership is not a study of a tree But, it's a study of the forest Sesi pertama itu lebih decide sih Lebih bagaimana kita memilih jalan kita Kita itu dalam hidup tuh Mau ngapain aja Mau act buat bertindak Atau taknan-taknan aja Yang kedua itu Lebih ke arah manajemen waktu Kita hidup kan 24 jam Kenapa ada orang-orang itu yang Sama 24 jamnya Anugerahnya juga sama Punya 2 mata 1 hidung gitu kan Tapi bisa achieve great things gitu loh Better than us gitu kan Rahasianya itulah manajemen waktunya dia sendiri Nah materi ketiga tuh bagus banget Lebih ke arah Sebenernya passion kamu tuh apa sih Kalau kamu udah ketemu passion kamu tuh Istilahnya hidup tuh akan jauh lebih enak Kalau kamu bekerja berdasarkan passion Kan kamu tidak harus bekerja satu haripun kan Nah itu bener banget sih Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!